Jadi saking banyaknya aturan torat, rumit sekali. Persepuluhan pun rumit, nggak cuma kayak sekarang bayar duit, udah rumit. Tiap tiga tahun, tiap tujuh tahun harus budak-budak dilepaskan. Hari raya-hari raya banyak sekali. Ada penghapusan hutang, kalau orang hutang tujuh tahun harus dianggap lunas loh ya. Nggak lakukan kan? Kalau menu torat, kita nggak hidup menu torat memang. Ada yang namanya program sabat, tahun yobel. Jadi yang namanya hukum torat itu berbagai persembahan. Persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya persembahan. Apalagi berbagai kurban, kurban bakaran, dan sebagainya. Itu kurban-kurban itu. Apalagi berbagai hari raya, itu torat. Hari raya apa? Pondok daun, tabernakal, dan sebagainya. Itu orang Kristen perlu nggak itu? Itu orang Yahudi zaman dulu. Orang Kristen sudah tidak perlu. Nanti kita buktikan. Tuhan berkata apa? Mau belajar sama Tuhan Yesus atau tidak? Itu peraturan torat semua itu. Saya kasih tahu. Makanya di Nabi Yesaya pernah menyampaikan Tuhan berkata begini, Aku benci lihat persembahanmu itu. Kamu itu mempersembahkan ini, itu, ini, itu, tapi nggak punya belas kasihan. Alk softly Terima kasih.